Halo Sobat Pintar, kembali lagi di fitur AP Live bersama Kak Sofia, tentor matematika kalian. Nah, kita langsung aja yuk ke pembahasan soal-soal tryout UTBK 2021 dari Aku Pintar sebagai berikut. Halo Sobat Pintar. Gimana Sobat? Sudah coba gerakan yang satu ini? Langsung kita bahas aja yuk! Nomor ini termasuk dalam soal CPS Penalaran Umum. Dan soal ini masuk pada kategori soal pandas. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus memecahkan kodenya terlebih dahulu. Di sini diketahui bahwa D sama dengan 26. Berarti huruf D itu sama dengan huruf ke-26 alfabet, yaitu huruf Z. Sehingga kita bisa membuat rumusnya, rumus hurufnya seperti yang sudah kakak tuliskan di sini. Kita akan menerjemahkan kalimat tanya di sini. Kalimat pertanyaan di sini. M itu sama dengan I, berarti I. F sama dengan B, Y sama dengan U, O sama dengan K, S sama dengan O, X sama dengan T, E sama dengan A. Ibu kota, T sama dengan P, V sama dengan R, S sama dengan O, Z sama dengan V, M sama dengan I. Nah, di sini kejahatan akan membentuk sebuah kalimat profi, apalagi kalau bukan provinsi. Nah, selanjutnya, M sama dengan J, E sama dengan A, A sama dengan W, E sama dengan A, X sama dengan C, M itu I, Q itu M, J itu U, P sama dengan R. Kemudian, ini E itu A, H itu A, H itu sama dengan D, A, lagi terus P itu sama dengan L, adalah. Nah, di sini kita bisa memahami kalimat yang terbentuk, yaitu ibu kota provinsi Jawa Timur adalah, kakak tuliskan sebelah sini, ibu kota provinsi Jawa Timur adalah, Kota Surabaya. Nah, pada kata Surabaya, terdapat tiga huruf A. Nah, jadi untuk mencari jawabannya, kita bisa mencari tiga huruf yang sama. Nah, di sini, kita lihat A yang ada di belakang ya sobat, terjemahannya adalah E. Berarti, kita harus mencari huruf terakhirnya E, huruf ketiga terakhir, dan huruf kelima terakhir adalah huruf E. Di sini, yang huruf terakhirnya E ada B sama C. Kemudian, huruf Y ini, kita cari di sebelah kanan, huruf Y. Nah, ini ya, huruf Y sama dengan C. Berarti, setelah huruf E, huruf E di sini, ini ada huruf C. Huruf C dari B sama E adalah ini. Berarti, pada soal ini, jawaban yang benar adalah B. W, Y, P, E, F, E, D, E. Terima kasih telah menonton! Bagaimana sobat? Sudah coba kerjakan yang satu ini? Sekarang, kita langsung bahas aja yuk! Di nomor ini, termasuk dalam soal PPS kemampuan kuantitatif. Dan soal ini, masuk pada materi matriks. Di sini diketahui sebuah matriks dengan ukuran 2x2 dan determinannya sama dengan 3. Diketahui juga, inverse matriksnya adalah 7, 11, minus 3, dan minus 5. Kita misalkan matriks A sama dengan A, B, C, D. Dan Ijoinnya? Ijoin dari A adalah D, negatif B, negatif C, A. Rumus dari inverse matriks adalah inverse matriks sama dengan 1 per determinan matriks dikalikan Ajoin A. Karena kita akan mencari A, berarti bisa kita ubah rumusnya menjadi Ajoin A sama dengan inverse matriks A dikalikan dengan determinannya. Kakak tuliskan Ajoin A sama dengan 7, 11, minus 3, dan minus 5 dikalikan dengan determinannya sama dengan 3. Nah, di sini kita tidak perlu mengkalikan terlebih dahulu dengan determinannya. Nah, untuk merubah Ajoin A menjadi A, bisa langsung kita ubah, karena untuk perkalian matriks dengan skalar, kan tidak perlu mengubah unsur-unsurnya. Jadi, kita ubah matriksnya terlebih dahulu tanpa perlu mengkalikan. Di sini, berarti kita ubah A-nya menjadi negatif 5, negatif 11, negatif-negatif 3, berarti dia berubah menjadi 3, kemudian 7 di sini. Misalkan dengan, pertanyaannya adalah 1 per 3 dari matriks A. Berarti, 1 per 3 A sama dengan 5, minus 11, 3, 7, kali 3, dikali 1 per 3. Tinggal kita corek. Berarti, 1 per 3 A itu sama dengan minus 5, minus 11, 3, 7. Jadi, pada soal ini, jawaban yang benar adalah A-nya adalah A. A-nya adalah A. A-nya adalah A. A-nya adalah A. Bagaimana, sobat? Sudah coba kerjakan yang satu ini? Sekarang, langsung kita bahas saja yuk. Di nomor ini termasuk dalam soal VPS, kemampuan kuantitatif. Soal ini masuk pada materi bersamaan. Di sini diketahui usi aku 5 tahun ketika adik pertamaku lahir. Karena kita misalkan A sama dengan usiaku, berarti persamaannya adalah A sama dengan 5 ditambah usia adik pertama, berarti 5 ditambah B. Kemudian adik kedua lahir 12 tahun kemudian, berarti B usia adik pertama itu sama dengan 12 ditambah C. Ditambah usia adik yang kedua. Nah, di sini yang ditanyakan adalah usia adik kedua ku setengah dari usiaku, berarti A sama dengan 2 kali usia adik kedua ku, 2 kali C. A di sini sama dengan 5B, kita substitusikan 5 ditambah B sama dengan 2C. Kemudian B sendiri sama dengan 12 ditambah C, berarti digantikan juga di substitusikan ditambah 12 ditambah C sama dengan 2C. Ini bisa kita pindahkan sehingga menjadi C sama dengan 5 ditambah 12 sama dengan 17. Nah, yang ditanyakan adalah usiaku, berarti karena C-nya diketahui 17, maka usiaku sama dengan 2 kali 17, yaitu 34 tahun. Jadi, pada soal ini jawaban yang benar adalah D. Terima kasih telah menonton! Gimana sobat? Sudah coba kerjakan yang ini? Sekarang langsung kita bahas aja yuk! Nomor ini termasuk dalam soal TPS kemampuan kuantitatif, dan soal ini masuk pada materi inverse suatu fungsi. Di soal diketahui, F2X plus 1 sama dengan DX plus 1. Dua fungsi ini memiliki inverse, dan yang ditanyakan adalah inverse dari X. F inverse X, gitu ya? Nah, sesuai dengan konsep inverse, fungsi dalam A itu sama dengan B. Jika kita ingin A sama dengan, maka A sama dengan F inverse B. Kalau misalkan A itu sama dengan 2X plus 1, dan DX plus 1 ini dimisalkan B, nah, fungsinya, bentuknya akan seperti rumusnya, sehingga 2X plus 1 sama dengan F inverse DX plus 1. Atau penulisannya bisa dibalik, sehingga F inverse DX plus 1 sama dengan 2X plus 1. Nah, di sini kakak akan melakukan permisalan, misalkan GX plus 1 sama dengan P, dengan menggunakan konsep inverse tadi, berarti X plus 1 sama dengan G inverse P. X sama dengan G inverse P minus 1. Nah, X ini bisa kita substitusikan pada persamaan ini, sehingga F inverse, karena GX plus 1nya sudah dimisalkan sebagai P, berarti P digantikan dengan P, sama dengan 2X-nya digantikan dengan G inverse P minus 1. Di sini ada plus 1, jangan lupa, kemudian di perkalian silang, distributif, 2G inverse P minus 2 plus 1 sama dengan 2G inverse P minus 1. Nah, fungsi dalam P ini, P-nya bisa kita ubah langsung menjadi X. Jadi, F inverse X itu sama dengan 2G inverse X minus 1. Jadi, pada soal ini jawaban yang benar adalah yang D. selamat menikmati. Gimana sobat? Sudah coba kerjakan yang ini? Sekarang langsung kita bahas aja yuk! Nomor ini termasuk dalam soal TPS Lompon Kuantitatif, dan soal ini termasuk dalam sistem persamaan linier 2 variable. Tapi, di sini kita punya ada 4 variable yang belum diketahui nilainya. Nah, di sini juga diketahui ada 4 persamaan. Karena yang akan ditanyakan 3. Variable A dan B, sebelumnya kita harus cari tahu dulu nilai dari variable X dan Y di sini. Jadi, dengan sistem persamaan linier 2 variable, kita bisa mencari tahu nilai X dan Y melalui metode eliminasi atau substitusi. Atau persamaan juga boleh. Jadi, kalau misalkan yang persamaan ini, ini persamaan pertama ya, ini persamaan kedua, persamaan ketiga, dan persamaan keempat. Pada persamaan kedua, kakak rubah menjadi, bentuknya menjadi 2Y min 12 sama dengan X. Nah, persamaan dua, kakak substitusikan ke persamaan satu. Bentuknya jadi 3 dikalikan 2Y min 12 min 4Y sama dengan min 26. Ini jadi 6Y min 36 min 4Y sama dengan min 26. 6Y min 4Y berarti 2Y sama dengan min 26 ditambah 36. 2Y sama dengan 10Y sama dengan 5. Diperoleh Y sama dengan 5. Berarti nilai ini, nilai X, bisa kita peroleh dengan substitusikan nilai Y. berarti X sama dengan 2 dikali 5 minus 12 sama dengan 10 minus 12. X sama dengan minus 2. Kita dapat X sama dengan minus 2, Y sama dengan 5. Bisa kita substitusikan ke persamaan 3 dan 4. Sehingga menjadi 2 kali X, 2 dikali min 2 berarti min 4. Ditambah B, Ynya 5 sama dengan 4B. Kita selesaikan dulu ya. Kita bisa peroleh nilai B di sini. 5B min 4B sama dengan 4. Kita pindahkan. Pindah ruas. Kemudian ini B sama dengan 4. Diperoleh B sama dengan 4. Selanjutnya, di persamaan 4 ini, sebelah sini ya, disubstusikan juga X sama Y-nya. Berarti A dikalikan X, X-nya min 2, berarti min 2. Min Y-nya 5, berarti 5 sama dengan min 7A. Di sini, min 2A ditambah 7A sama dengan 5. 5A sama dengan 5, A sama dengan 1. Jadi, diperoleh nilai A sama dengan 1 dan B sama dengan 4. Yang ditanyakan adalah 2A min 3B. 2 dikalikan 1, dikurangi 3 dikalikan 4. 2 minus 12. Berarti hasilnya minus 10. Jadi, pada soal ini, jawaban yang benar adalah B, minus 10. Nah, itu tadi. beberapa pembahasan soal Try Out UTBK 2021 bersama Kak Sofia. Semoga dapat kalian pahami dan dapat membantu proses belajar mandiri kalian di rumah. Belajar Pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa! Sampai jumpa! M Bobby Kakak Terima kasih.